Pemerintah resmi menaikkan tarif pajak impor atau PPH pasal 22 terhadap 1.147 barang. Hal itu dilakukan untuk mengendalikan impor dan memperbaiki defisit neraca pembayaran. Kementerian Keuangan memutuskan menaikkan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Langkah ini diharapkan mampu mengendalikan arus impor di tengah gejolak nilai tukar rupiah. Kenaikan pajak tersebut bervariasi mulai dari 2,5 persen hingga 7,5 persen sebagai langkah menekan impor yang selama ini membebani nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulani Indrawati menyatakan aturan ini menjadi kesempatan industri dalam negeri untuk dapat berkembang. Sebab menurutnya beberapa komoditas yang dikenalikan tersebut sebetulnya bisa diproduksi di tanah air. 210 item komoditas yang tarifnya naik yang 7,5 menjadi 10 persen itu adalah barang-barang yang termasuk dalam kategori barang mewah. Contohnya seperti mobil CBU dan motor besar. Nanti ada tambahan satu halaman lagi untuk menjelaskan penanganan kita terhadap barang-barang mobil mewah ini. 218 item komoditas yang tarif PPH dua-duanya naik dari 2,5 menjadi 10 persen adalah barang konsumsi yang sebagian besar telah diproduksi di dalam negeri. Jadi kita berharap industri dalam negeri sekarang bangkit karena selain kita sudah memproteksi terhadap import dengan kenaikan PPH dua-dua juga mereka menjadi lebih mahal karena dolar menjadi lebih mahal. Mereka bisa diharapkan bisa menggunakan kesempatan ini. Ini barang elektronik yang ada di situ, dispenser air, pendingin ruang lampu, bahkan shampoo, sabun, kosmetik, peralatan dapur. Ini semuanya bisa diproduksi di dalam negeri. Kita berharap para industri di dalam negeri menggunakan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk penetrasi pasar kita sendiri yang selama ini diisi oleh barang-barang import. Kemudian 719 item komoditas itu PPH dua-duanya naik dari 2,5 menjadi 7,5. Dalam hal ini Menteri Industri masih meng-advise karena barang ini adalah barang antara di satu sisi bisa dikonsider dipertimbangkan sebagai konsumsi tapi kadang-kadang dia juga bisa menjadi bahan baku atau perantara. Contohnya seperti produk tekstil, kemudian kabel, box speaker, peralatan elektronik, audiovisual, keramik. Ini yang kita naikkan tiga kali lipat dari 2,5 menjadi 7,5. Ini pun kami menganggap industri di dalam negeri sebetulnya bisa masuk. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Penindustrian Erlangga Hartarto. Ia menyatakan kebijakan penyelesaian tarif PPH pasal 22 bertujuan untuk memacu sektor industri. Dari total post tarif yang dikenakan pajak pengendalian impor tersebut, sebagian besar merupakan barang konsumsi yang bisa diproduksi oleh industri dalam negeri. Ya tentu utilisasi rate-nya pasti akan naik. Apalagi sekarang di bulan Agustus ini kan purchasing manager index kita naik 51,9. Artinya industri ini bergeliat. Nah artinya kalau bergeliat, kita lihat juga import bahan bakunya meningkat. Kemudian ekspansi jalan, import capital goods-nya naik. Nah tentu ini diharapkan ini akan memperkokoh struktur dari industri itu sendiri. Jadi kalau misalnya industri antara yang sekarang memanfaatkan bahan baku import, sementara kita diproduksi dalam negeri ada, itu kan akan beralih ke dalam negeri. Misalnya kita bicara tekstil mulai dari hulu, tengah, sampai ke garmen. Jadi target bertumbuhan dari... Ya nanti kita lihat aja. Erlangga menambahkan kebijakan ini menjadi momentum keberpihakan kepada industri dalam negeri. Erlangga menyatakan sebelumnya dinilai tidak ada keberpihakan kepada produk dalam negeri dengan struktur tarif peragangan yang bebas.